Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahim, berilah kesadaran ya Allah, kok bisa, kok bisa, kok bisa, Allahu Akbar, Malaysia menempati negara terramah kedua, tapi, tapi negara kita ya Allah, ya Allah kok bisa ini guys, kok bisa ini guys, apa yang harus kita benerin ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Camujim, gimana kabar teman-teman, semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat, selamat datang di Camujim TV guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali, tapi agak mengecewakan kayaknya, tapi gak tau juga, coba, 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 coba. Jadi, survei terbaru Indonesia itu terlepar dari daftar negara ramah, lah kok bisa gitu guys ya, aduh, aduh, ini daripada Amas Gantem guys, jangan lupa like, share, komen, subscribe, linknya di deskripsi, jom kita simak videonya, kita tengok apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita ambil pelajaran daripada video ini, jom kita simak videonya, let's go. Negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance, di urutan pertama adalah, ya jelas negara gua dong, soalnya udah terkenal banget tuh dengan keramahannya. Ya, negara saya sendiri, Uni Emirat Arab. Hei, kok enggak sih, nomor satu, yaudah nomor dua deh, yang kedua, Malaysia. Eh, kok Malaysia sih, perusahaan menyambut wisatawan, ekspatriat, dan menyambut imigran, kita lah yang pertama. Bang, satu, nasi kandarnya, pake lem shank. Oke, nomor tiga nih kayaknya. Nomor tiga, negara kami, Vietnam. Gak juga. Masa nomor empat? Berikut daftar lengkap negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance. Hei, kok lima belas besar aja gak masuk sih gimana ini? Soalnya di negara lu ada mereka tuh. Hei, saya ramah kok. Belum lagi kalau ada turis, orang kalian suka mahal-mahalin harga. Pokoknya negara gua yang paling ramah. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Kali ini gua mau ngobrolin soal yang lagi hot nih, yaitu daftar negara-negara paling ramah di dunia tahun 2024 menurut Yahoo Finance. Gua baru aja nonton video TikTok yang ngebahas soal ini, dan menurut gua ini menarik banget buat kita bahas lebih dalam. Jadi, gini ceritanya. Awalnya, kreator di video itu mikir negaranya sendiri, Unia Mirat Arab, bakal ada di urutan pertama dalam daftar negara paling ramah. Tapi ternyata, hasilnya gak sesuai harapan dia. Gua juga kaget sih. Ternyata yang ada di urutan pertama, bukan di Emirat Arab. Posisi pertama ditempatin oleh negara yang memang terkenal banget dengan keramahannya. Tapi yang lebih menarik lagi, adalah posisi kedua ditempatin sama Malaysia. Nah, kita tahu banget kan kalau Malaysia memang terkenal ramah. Mereka sangat baik dalam nyambut wisatawan ekspatriat dan imigran. Orang Malaysia tuh ramah banget. Dari nyapa tamu, sampai gak suka naikin harga barang secara berlebihan buat turis. Nah, ini pelajaran sangat penting bagi saya. Dan itu juga yang terjadi gitu guys ya. Di TikTok kemarin juga saya melihat gitu kan. Jadi ada, bukan hanya beda suku, beda apa sih? Beda bangsa, beda suku mungkin seperti itu juga. Jadi kalau beda suku dinaikin dikit gitu. Ya, mengambil kesempatan di saat kesempitan. Gak tahu juga. Tapi memang udah biasa gitu. Tapi kalau kita ke wisatawan gitu kan. Saya aja kalau pulang kampung, kan plat saya itu mobil itu kan H gitu. Semarang gitu guys ya. Ketika sampai sana, parkir biasanya kalau orang biasa, ya letternya M ya Madura, itu biasanya parkir cuma 5 ribu. Tapi ketika platnya H gitu kan, platnya dari luar kota, mintanya 15-10 ribu. Nah, seperti itu guys. Pasti dinaikin. Tapi ketika saya ngomong, oh kok mahal gitu kan, tapi pakai bahasa Madura. Baru dia bilang 5 ribu aja. Nah gitu ya guys ya. Saya mengalami itu sendiri gitu. Dan juga ketika saya pergi ke suatu tempat wisata juga, ya guys ya, itu pasti ada harga-harga tertentu yang dimahalin. Jadi teman saya belinya 50 ribu, saya beli itu nanti beda lagi gitu. Nah, seperti itu. Intinya kalau kita bisa bahasa Jawa, itu lebih murah gitu. Tapi kalau nggak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia itu lebih mahal. Ada seperti itu juga ya. Dan itu banyak konten-konten di TikTok sudah berkeliaran seperti itu. Dan itu memang kenyataan, the real gitu. Apalagi orang yang beli itu, face-nya Tionghoa, Chinese gitu kan. Nah, itu beda lagi nanti guys ya. Tapi kalau bisa bahasa Jawa, nah itu beda lagi. Seperti itu ya guys ya. Tapi nggak tahu juga mengalaman teman-teman gimana ya guys ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan kita menjadi negara yang kurang ramah gitu. Yang bikin gue agak heran dan sedikit kecewa, Indonesia nggak masuk dalam 15 besar negara paling ramah menurut Yahoo Finance. Padahal, kita semua tahu dan sering bangga bilang kalau Indonesia itu ramah banget sama wisatawan. Kok bisa ya? Gue kasih contoh nih di Malaysia. Orang-orang di sana tuh nyambut tamu asing dengan baik banget. Nggak ada cerita harga barang dinaik-naikin buat turis. Beda cerita sama yang sering kejadian di sini. Kadang, turis asing malah dapet harga yang nggak masuk akal. Ini salah satu hal yang bikin kita perlu introspeksi. Keramahan itu nggak cuma soal senyuman atau sapaan, tapi juga soal kejujuran dan keadilan. Bayangin kalau turis datang ke sini dan dapet pengalaman nggak enak karena dipalak atau ditipu. Kan bikin citra negara kita jelek. Gue yakin kita semua nggak mau kayak gitu. Kita bisa belajar banyak dari negara tetangga kayak Malaysia, Thailand, dan Singapura soal gimana caranya nyambut wisatawan dengan baik. Mereka tahu cara bikin tamu merasa nyaman dan dihargai. Itu yang harus kita tiru. Jadi ini bukan soal saling bandingin, tapi lebih kebelajar dan memperbaiki diri. Gue pikir kita perlu stop praktek pungli atau tipu-tipu yang ngerugiin turis. Biar pariwisata kita maju, kita juga harus ramah dan jujur. Dengan begitu, turis bakal punya pengalaman positif dan pasti mau balik lagi. Nah, dengan di situ kan kita bisa tahu gitu ya, rate-nya kita itu 4,5 atau 5 bintangnya gitu. Tapi ketika turis itu datang ke suatu tempat sini, lah kok mahal. Terus ke tempat sini, oh lo kok mahal gitu kan. Tapi ketika istilahnya dia punya teman Indonesia, punya teman ini, lah kamu beli kok murah. Loh, berarti kan ada ketidakadilan dan ketidakjujuran di situ. Itu yang mungkin membuat rate kita itu, wisatawan kita itu menjadi kayak kurang gitu di mata mereka. Gue percaya kalau kita mulai dari hal-hal kecil, dampaknya bakal besar. Gue kasih beberapa tips ya. Pertama, jangan pernah naikin harga barang atau jasa secara berlebihan buat turis. Mereka juga manusia biasa yang pengen nikmati liburan tanpa harus ngerasa ditipu. Kedua, bantu mereka kalau lo butuh bantuan, kayak ngasih arah atau rekomendasi tempat wisata. Ketiga, ciptain lingkungan yang aman dan nyaman buat turis. Selain itu, kita juga perlu promosiin budaya ramah ini ke semua orang. Bukan cuma di kota besar, tapi juga di daerah-daerah wisata lainnya. Edukasi masyarakat tentang pentingnya ramah sama turis. Kalau mereka senang, pasti mereka bakal balik lagi dan cerita ke teman-teman mereka. Gue harap Indonesia bisa memperbaiki diri dan belajar buat jadi lebih ramah. Supaya lebih banyak wisatawan datang dan kita bisa kasih pengalaman yang positif buat mereka. Jangan sakit hati sama hasil peringkat ini, tapi jadikan motivasi buat jadi lebih baik ke depannya. Semoga ke depannya, kita bisa nunjukin keramahan yang sebenarnya. Bukan cuma di permukaan, tapi dari hati. Mari kita jadiin Indonesia negara yang ramah dan jujur. Biar makin banyak turis yang datang dan merasa nyaman di sini. Dengan begitu, pariwisata kita juga pasti akan semakin maju. Kita semua punya peran penting dalam hal ini. Mulai dari diri sendiri, keluarga, sampai ke masyarakat luas. Yuk kita bangun citra positif buat Indonesia. Gue yakin kalau kita semua kompak, kita bisa bikin Indonesia jadi salah satu negara paling ramah di dunia. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan gue kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe buat terus dukung channel ini. Bye! All right guys, selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Allahu Akbar. Ya, kita nggak masuk ke 15 besar guys ya. Kecewa ya, kecewa sih pasti ya kan. Tapi ya mau gimana lagi? Karena memang perbuatan kita yang selama ini kadang merugikan turis. Itu kadang yang kita tidak menyadari itu gitu ya guys ya. Nah, disini kita akan baca komentar ya guys ya. Saya turun di Soekarno-Hatta. Terus ada orang Indonesia ramah angkat bagasi saya masuk ke boot taxi. Rupa-rupanya scammer. Mau minta duit. Nah, itu juga nggak bagus juga guys ya. Nggak bagus. Aduh. Syukur saya tiba di Soekarno-Hatta tanpa diganggu. Mungkin saya berkawan dengan Indonesia semasa di KLE 2. Dan bila di Soekarno-Hatta tiada yang mendekati saya. Betul lah. Jadi memang ada beberapa. Nah, itu, itu, itu. Satu orang nanti ngasih ratenya itu jelek. Karena kenapa? Karena ya itu terjadi gitu ya guys ya. Kayak istilahnya scammer dan juga istilahnya merugikan lah. Seperti itu ya guys ya. Pungli nomor satu di dunia. Aduh. Gimana ini guys ya. Ini orang Indonesia sendiri. Ya kan? Pungli nomor satu di dunia. Itu Indonesia. Tapi saya cinta Indonesia gitu. Dia mau gimana lagi? Aduh. Ya Allah. Gimana mau ramah sama buleng nggak bisa bahasa Inggris? Ya juga. Ya betul. Tapi setidaknya tidak apa ya? Kejujuran dan keadilan. Maksudnya dari hati. Jadi kita istilahnya menolong itu dari hati. Bukan terus dimanfaatkan gitu ya guys ya. Mentang-mentang bule nggak tahu. Terus dimahalin dan lain sebagainya. Indonesia masih tak kalah. Walaupun kalah dengan keramahan. Tapi Indonesia adalah juara klakson nomor satu di dunia. Nggak gitu juga bang. Ya nggak. Itu bukan prestasi bang ya. Masuk Indomara aja disambut tukang parkir dan senyumannya lebar. Padahal udah ketentuannya itu sudah kalau kita ketentuan di apa namanya pemerintah ya kan. Kalau kita undang-undang lain sebagainya yang dibahas itu disitu gratis gitu guys. Tapi ya gitu. Pungli. Pungutan liar. Aduh. Gimana nih guys ya. Disini masih banyak pungli. Tauran, korupsi, bawang sampah, sembarangan. Nah itu mungkin koreksi daripada ya kita semua pribadi ya guys ya. Individual ya. Aku rasa Indonesia sangat ramah. Ya. Jumpa bule-bule terus minta selfie. Ya. Ada juga seperti itu. Tapi ya itu yang menipu mungkin ya. Karena titik beratnya disini itu ya. Karena punglinya itu tadi. Terus juga masih banyak istilahnya harga-harga ketika ketemu bule itu dinaikin. Terus juga istilahnya banyak scammer-scammer yang istilahnya pura-pura bantu tapi minta duit. Nah itu kayak aduh gimana ya guys ya. Yaudahlah semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kita sadar betapa pentingnya ramah. Betapa pentingnya kejujuran dan keadilan itu. Jadi kalau kita istilahnya kayak kita lah ke Singapura ataupun ke Malaysia ataupun ke negeri mana gitu guys ya. Ke Thailand lah. Pastikan kita yang namanya turis gitu. Pengen harganya itu ya murah gitu kan. Sama dengan tempatan gitu. Meskipun tidak sama mungkin naiknya cuma 1% gitu. Jadi ya pasti kita ingin seperti itu gitu. Kalau kemahalan banget ya pasti kita nggak beli gitu. Pasti kayak wah kok mahal banget padahal di sebelah segini. Ya gitu ya guys ya. Itu juga menjadi apa ya namanya ya penilaian yang buruk bagi kita. Nah semoga bisa sadarlah kita ya guys ya. Mari kita bangun kecil-kecil dulu nih kecil-kecil dulu masalah sepele dulu terus habis itu pasti dampaknya akan besar. Ya kan? Oke itu dulu videonya guys. Terima kasih di tengok video ini sampai selesai. Apabila ada selangkah kamu dimaafkan saya Pemiru Dudri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemiru Dudri. Pemiru Dudri. Hey! selamat menikmati